Episode 29 KKN telah selesai Di pagi yang sedikit berawan, para mahasiswa KKN itu dilepas oleh seluruh warga desa Kembangwangi. Bunur yang paling merasa kehilangan, ia sudah berusaha tersenyum tegar sedari tadi. Namun, tetap saja air matanya mengucur deras ketika para mahasiswa itu berpamitan padanya satu persatu. Tak hanya Bunur, mata para mahasiswa itu juga turut basah. Bukan hanya karena haru bahwa telah berhasil melaksanakan program KKN mereka selama satu bulan penuh. Mereka juga sedih karena mengingat setelah hari ini akan meninggalkan rutinitas mereka selama satu bulan terakhir yang nantinya hanya akan menjadi kenangan. Namun, perpisahan itu tetap tidak bisa terelakkan. Semua yang memiliki awal pasti memiliki akhir. Pukul sembilan, mereka pun menaiki bus yang sudah menjemput sedari tadi. Naila kembali menjadi orang terakhir yang menaiki bus karena sedari tadi sibuk mencari kucingnya dulu. Ya, Naila memang membawa kucing itu bersamanya. Buruan duduk, busnya sudah mau jalan, jangan sampai kejadian yang waktu itu terulang lagi. Ucap Atlas sambil mempersilahkan Naila untuk duduk di dekat jendela. Pipi Naila memerah karena laki-laki itu kembali mengingatnya dengan kejadian memalukan saat mereka tidak menuju desa itu yang sudah berusaha Naila lupakan selama ini. Pipi Naila semakin memerah lagi ketika Atlas tahu-tahu duduk di sebelahnya. Kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Atlas menaikkan alisnya pada Naila. Enggak. Naila membantah. Gue mau pegang kucingnya dong. Zafra namanya. Potong Naila. Reset. Benar-benar dikasih nama itu. Atlas mendengus sambil mengambil kucing itu dari tangan Naila. Naila justru tersenyum puas melihat Atlas kesal. Kapan-kapan gue beli pinjam kucing ini buat gue bawa ke rumah gue enggak? Ujar Atlas kemudian. Kapan-kapan itu maksudnya kapan? Hmm, mungkin seminggu lagi? Naila berusaha menahan bibirnya untuk tidak tersenyum. Jadi, seminggu lagi kita bakal ketemu lagi. Atlas menyimpitkan matanya. Kenapa lo kegirangan senang gitu? Enggak, biasa aja kok gue. Naila kembali membantah. Tapi gue enggak bakal ngizinin Zafran buat kinap di rumah lo. Nanti enggak lo urus. Sinikal banget sih. Kalau gue yang mau bawa tuh kucing ke rumah, itu artinya gue juga bakal tanggung jawab. Lagian kita kan nemuin kucing itu berdua. Gue juga punya hak buat main-main sama dia. No way. Tandas Naila dengan tegas. Terus kalau nanti gue kangen sama kucingnya gimana? Ya lo samperin ke rumah gue lah. Jawab Naila. Beberapa detik berselang, ia langsung menyadari bahwa dirinya salah bicara. Terlebih setelah melihat tetapan jahil dari atlas. Oh, jadi minta dia pelin. Wajah Naila memerah lagi. Apa sih? Enggak jelas. Gue mau tidur. Ya, tidur adalah cara yang tepat untuk menyelamatkan dirinya dari sebuah salah tingkah yang terjadi karena pembicaraan dengan atlas. Naila pun mulai memejamkan matanya. Di luar sedang gerimis sehingga mata Naila jadi semakin mengantuk. Dalam hitungan menit saja gadis itu sudah terlalap. Pukul tiga sore, rombongan itu sudah tiba di kampus bersamaan dengan rombongan kakaknya dari tesa lain. Sesaat sebelum bus itu berhenti, atlas memutar kepalanya menghadap Naila. Setelah ini, jangan jadi asing ya. Bisik atlas. Dek. Naila kembali merasakan debaran yang tidak biasa itu di dalam dadanya. Matanya sedang menatap mata atlas, pun sebaliknya. Sementara benaknya sedang sibuk menelan ucapan atlas barusan. Saat Naila masih membaku, atlas pun turun duluan, membantu yang lainnya menurunkan koper-koper. Sementara Naila menutupi wajahnya yang menghangat itu dengan telapak tangannya sendiri. Zafran, Lo dengarkan tadi dia ngomong apa? Naila berpisik pada kucing dalam pakuannya sambil senyum-senyum sendiri. Bukankah ucapan atlas tadi cukup menyeratkan bahwa perasaan Naila tidaklah bertepuk sebelah tangan. Nay, ayo turun. Mau nginap di sini emang? Atau mau ikut sama pak supirnya? Intar membuyarkan lamunan Naila. Ih, iya. Naila sedikit tergagap, kemudian bangkit berdiri dan turun dari bus itu. Naila! Naila memutar tubuhnya ketika seseorang memanggil namanya. Tampak Noah sedang berlari kecil ke arahnya. Bola mata pun berbinar. Sudah satu bulan tidak bertemu dengan teman kecilnya itu. Tentu saja membuat Naila rindu. Ia pun turun berlari kecil mendekati Noah. Haha, gosong banget muka lunyet. Ledek Noah sambil mengacak rambut Naila. Hmm, lo bau banget. Jangan dekat-dekat. Naila menutup hidungnya. Gak mandi lo ya selama KKN. Sembarangan, lo kali yang bau? Balas Noah. Eh, ini kucing siapa? Wajah Naila langsung berbinar ketika Noah menyikung soal kucing itu. Ada cerita panjang di balik kucing ini? Ntar bakal gue ceritain ke lo. Noah menyimpitkan matanya. Sedang menduga-duga. Lo cunlok pas KKN ya? Hahaha, pokoknya ntar gue ceritain. Hmm, sengaja ya lo bikin gue penasaran dulu. Noah mengerucutkan bibirnya. Anyway, lo udah ada yang jemput? Belum. Gue sengaja gak ngabarin orang rumah sih. Mau bikin surprise? Yaudah bareng gue aja. Gue udah pesan goker. Udah hampir nyampe. Oke, oke. Gue mau ambil cover dulu ya. Lo pegangin kucing gue dulu. Naila menitipkan kucing itu ke Noah. Kemudian ia berbalik mengambil covernya yang masih berada di tegak bus. Saat mengambil cover itu, Naila tampak mengedarkan pandangannya mencari seseorang. Tapi yang dicarinya sudah tidak kelihatan. Apa Atra sudah pulang duluan? Ada sedikit perasaan kecewa di hati Naila. Karena ia berharap ada sedikit kata-kata perpisahan di antara mereka sebelum pulang ke rumah masing-masing. Nay, gokarnya udah datang tuh. Sini kok perlu gue bawain. Noah kembali menghampiri Naila dan membantu membawakan barang gadis itu. Ya, Naila mengiringi langkah Noah. Sekali-sekali ia masih menoleh ke belakang, berharap bisa menemukan wajah Atlas. Tapi sepertinya, laki-laki itu memang sudah pulang. Dari dalam mobilnya, Atlas memandangi dua orang yang berjalan beriringan itu yang kini sedang tepat melitas di hadapannya. Jalan sekarang mas? Ujar supirnya. Tunggu sebentar pak. Balas Atlas. Ia masih ingin melihat Naila. Meski pemandangan itu cukup menyesakan dadanya, menangat Atlas sedang sibuk berparang dengan batinnya sendiri. Siapakah gerangan sosok laki-laki itu? Kenapa terlihat akrab sekali dengan Naila? Tiba-tiba, Atlas teringat dengan percakapan dengan Naila beberapa minggu yang lalu. Kenapa lo? Gerang banget kesannya. Dengar gue gak punya pacar. Orang gue lagi ngeledekin lo. Pantes sih kalau lo jomblo. Siapa juga yang mau sama cok kadal kayak lo? Emangnya lo punya? Atlas membalikan pertanyaan itu pada Naila. Naila sempat gelagapan beberapa detik. Ya, punya lah. Ucapnya kemudian. Hmm? Atlas menyunggingkan senyum sinisnya. Tampang lo gak meyakinkan? Eh, kini beneran punya pacar ya? Atlas meringis sendiri ketika ingatan itu kembali muncul di benaknya. Ah, ternyata saat itu Naila tidak bercanda. Jalan pak. Pinta Atlas pada sopirnya. Cie, nonton sampai akhir ya? Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman juga sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.